Kalau dalam Kristen kan ada Kristen Protestan, Kristen Katolik Kalau dilihat kasus tafsirnya sebenarnya itu Islam NO, Islam Muhammadiyah, Islam Sunni, Islam Suq'ah, kira-kira gitu ya Saya tanya, apakah Anda pernah menjawab saya Islam Sunni, pernah gak? Pernah gak ada orang siyah mengatakan saya Islam siyah Pernahkah ada orang Muhammadiyah mengatakan saya Islam Muhammadiyah Yang gak ada Karena yang nomor satu itu Islamnya itu Bahwa tafsirmu berbeda, itu kan karena pengalamanmu Dan kamu mengambil salah satunya, gak ada masalah Tetapi begitu kamu mengambil keputusan untuk sholat, itu adalah genuine kamu sendiri Tidak karena siapa-sapa, kecuali karena Allah sama Rasulullah Jadi ibaratnya seperti yang saya bilang seringkali Ini kita disitu Allah Nah diantara kita sama Allah itu yang boleh ada hanya Rasulullah Di sampingnya Allah Nah padahal yang ribut kan diantara kita sama Allah itu kan ada ribut macam-macam Ada sunni, siyah, isis, MTA, LDII, DDI, Muhammadiyah, NO, Persis, Al-Irsad, NO, Banser, PP, Muhammadiyah, WDIB, macam-macam ini Jadi diantara kita sama Allah itu begitu banyak wacana, ya lembaga, ya individu, ya orang, ya tokoh Banyak sekali Saya mohon Anda datang kesini untuk menghormati mereka semua Tapi jangan hidup karena mereka Jangan ambil keputusan karena mereka Hormatilah NO Tapi Anda tidak sholat karena NO Kan gitu Hormatilah Siyah, sunni, semaumu Tapi Anda tidak mengambil keputusan berada dengan sunni atau siyah Tapi berada dengan keputusan pribadimu setelah mempelajari sunni dan siyah Betul enggak? Karena nanti urusannya hanya Anda sama Allah Nanti enggak dibantuin Anda Misalnya disini tak beat gitu ya Kamu tak beat Kamu jamaah amaiyah Dasa Dharma Satu Ya Meskipun kamu sebeat Nanti di pengadilan yang sejati Saya enggak bisa melen kamu tuh Jadi yang membeat dirimu adalah dirimu Yang mensahadat, yang bersahadat adalah dirimu kepada Tuhanmu Tidak ada disahadatkan Yang ada bersahadat Itulah sebabnya Rendra Ketika ditanya di Mojopat Shafaat Sekian tahunnya lalu mengatakan Mas Willy, Mas Rendra Tahun berapa sampai pindah agama Rendra bilang, saya enggak pernah pindah agama Saya masuk agama ya Islam ini Lu kan sampai dulu katolik Kata siapa? Lu sampai di baptis sejak bayi Ya salahnya saya baptis Kata Rendra Lu yang menjawab kepada kelakuan saya Baptis itu Sama dengan priat itu Itu Aneh gitu loh Sukar dipahami Saya tidak mengatakan salah Karena yang membeat Anda Tidak bisa mempertanggungjawabkan Tidak punya hak untuk mempertanggungjawabkan Atau menolong Anda Bisa enggak menolong? Tidak bisa Jadi yang membeat dirimu adalah dirimu Yang mensahadati dirimu adalah dirimu sendiri Di hadapan Tuhan Begitu demokratis Begitu private Hubunganmu dengan Allah Dan gitu Jadi Saya ingin mengatakan kepada Anda Struktur teologi itu Sebenarnya diterjemahkan Akut Translated into Struktur sosial Struktur apa saja Nah seperti yang Mbak Sari katakan Tapi gimana saya enggak bisa melihat Allah Enggak bisa mendengar Gitu kan Allah kasih rumus sederhana Pokoknya engkau Hadapkan wajahmu kepada aku Seakan-akan Engkau melihat aku Kalau engkau Tidak bisa melihat aku Ya bisa lah Anjan yang gawik ini Gak bisa mendelok Gitu Kalau engkau tidak bisa melihat aku Ingatlah bahwa aku melihatmu Nah kan Itu teori sederhana Pokoknya Allah wakbar Kestialan mendelok Gitu kan Kan cukup Untuk menghadirkan Allah Tuhan melihat kita kok Kita enggak bisa melihat Tapi dia melihat kita Jadi Solatlah Seakan kau melihat aku Kalau engkau tidak bisa melihat aku Ingatlah bahwa aku Melihatmu Kan sederhana Kan sama suami bisa begitu Cicet Suamimu sekarang di luar negeri Tapi engkau tetap mencintainya Dan engkau tetap dekat dengan dia Bukan Kan begitu Engkau malam-malam nanti Mas Gitu kan Aku tak turun di sini Mas Gitu Kan gitu kan Gitu Kan tidak harus dekat secara fisik Dan tidak harus kelihatan Emang Emang Kalau Tuhan harus bisa dilihat Saya tanya Suhu Bisa melihat Anda Suhu gak bisa Suhu itu barangnya apa Kita gak tahu Suhu Kecuali suhu 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 Kungfu Tiba-tiba dingin Dingin itu maksudnya apa Keadaan What is keadaan Bagaimana maksudnya Yang kita bisa lihat Akibat dari dingin Yaitu Air menjadi Es Kan begitu Tapi dinginnya Engkau bisa kita lihat Jadi yang tidak bisa kita lihat Saya kira lebih banyak Daripada yang bisa kita Lihat Yang Anda bisa lihat Adalah warna yang terlihat oleh Anda Ada sekian warna lagi Yang Anda tidak bisa melihat Karena Struktur Kornea matamu terbatas Jadi jangan untuk Tuhan Bisa dilihat Dan jangan menunggu Tuhan Bisa dilihat dulu Baru menyembah dia Sari Kok malah singgitan Lemahku Mahku Asalnya malah sembunyi dia Asal ada Dasari Tuhan Bilangan gitu Kira-kira Saya mohon maaf Sering guyon-guyon Seperti supaya Anda Dekat sama Tuhan Supaya Anda juga Guyon berani Keterlaluan Kalau tidak bisa bayar sekolah Anak saya Terlalu Kasihlah Ya Allah Tapi jangan seperti Orang Arab Orang Arab Pekalongan Anak buahnya Bib Lutfi Jualan Badik Tak payu-payu Padahal anaknya Bayar sekolah larang Akhirnya Ini kok Cino payu kabe Aku gak usahin payu ini Cino itu Wisnumbe Judi Laris Aku diwiritan Selawatan Sampai Menirin Yang kembu Gak laris Gitu Akhirnya dia Kesel sama Tuhan Supaya kalau hari ini Gak laku Mohon maaf Saya minum Hanya ada dua Etnik yang berani Mengancam Tuhan Pekalongan Sama Madura Kalau saya gak dapat Dapat ikan Sampai maghrib Jangan sebut dirimu Rahman Rahim Oh Tentu Bang Madura Akhirnya Malaikat Yang khawatir Kalau Tuhan Dituduh Tidak Rahman Rahim Gimana Akhirnya Malaikat Ngasih ikan Banyak-banyak Terahunya Orang Madura Terahunya Terahunya Sampai Akhirnya Dibgewo sendiri Dikasih ikan Banyak sekali Dengan Catatan Rumahnya Dibakar Sama Tuhan Terahunya dikasih lima ikan, dia bilang masuk lima ya sepuluh lah kasih sepuluh, ya sepuluh tenang, ya lima itu lumayan itu dialektika madura vertikalnya itu lumayan, begitu dikasih sak perahu penuh rumahnya dibakar sama malaikat yang lain marah dia, Tuhan maksudnya gimana? ini kan, tadi kan masalah di laut kenapa di bawah ke darat nah, jadi gitu ya, mudah-mudahan ini semua memperkaya anda, jangan dilihat guyon saya, jangan dilihat akibatnya bahwa anda lebih akrab sama Allah enggak? dan enggak usah menuntut untuk melihat dia dulu baru akrab ya dibayangkan itu dok, GR aja ya enggak apa-apa GR, GR aja sama Allah kan Allah mengatakan kalau engkau berjalan kepada aku, aku berlari kepada kamu kalau engkau melangkah satu langkah aku melangkah satu depah kepada kamu kalau engkau melangkah satu depah kepada aku aku melangkah satu penggalah kepada kamu kan sudah jelas begitu aku merasa dekat Allah benar-benar dekatnya begitu gitu kita menyebut itu GR enggak apa-apa GR dekat sama GR sama Allah kan boleh kan gitu enggak apa-apa kalau GR sama cewek itu susah itu nanti makanya Gandhi sangat hati-hati sampai hari ini sangat hati-hati ya rencananya kawin di akhirat cuman saya kasih tau kalau kamu kawin di akhirat selama kamu hidup enggak menikah nanti malaikat sudah bilang aku itu malas memandikan jenazah yang tidak kawin terus nah terus gimana caranya sekarang kamu latihan mandi supaya begitu kamu meninggal mandi sendiri yang gitu oke bit saya menambah poin-poinnya bit terutama mengenai cinta mahabbah yukibun Allah dan seterusnya beliau insyaAllah ahlinya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara tentang cinta memang sedikit terbatas dalam bahasa Indonesia tapi kalau kita melihat ke terminologi Al-Quran sebenarnya cinta itu punya makna yang lebih dalam bahkan dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara mahabbah cinta kemudian Al-Quran menyebutnya mawaddah jadi ada dua kata ya ini mahabbah dan mawaddah benar seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi mahabbah itu seperti mungkin sentuhannya itu masih sentuhan horizontal jadi tidak ada aspek vertikal tidak ada aspek ilahiyahnya tapi berbeda dengan mawaddah mawaddah ini adalah cinta tapi mempunyai aspek vertikal ini aspek ilahiyah karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab mengatakan kula as'alukum alaihi ajran illal mawaddah bahwa saya tidak katakan wahai Rasulullah katakan kepada umatmu bahwa aku tidak minta apapun tidak minta upah apapun kecuali mawaddah kecuali cinta disitu disebutkan mawaddah fil kurbah yakni cinta kepada kurbah jadi pengertian mawaddah disini adalah mawaddah atau cinta yang disitu punya aspek ilahiyah ada sebuah analogi yang menarik tentang cinta cinta itu diibaratkan seperti eleksir jadi mengubah dari satu zat ke zat yang lainnya jadi ketika orang itu tidak berani atau penakut karena dia punya cinta menjadi berani analogi yang menarik disitu adalah ketika kita melihat atau contoh yang menarik disitu ketika kita melihat ayam ayam itu ketika tidak punya anak atau ketika dia bukan seorang induk ketika kita dekati tapi berbeda ketika ayam itu punya status induk atau punya anak coba anda dekat pada ayam itu dia akan berubah meskipun dia tahu bahwa sosok yang dilawan ini adalah sosok yang dihadapi itu adalah tidak tidak sepadan tapi dia tetap melawan karena apa karena cinta cinta pada anak itu itulah yang disebut bahwa cinta itu adalah eleksir mungkin penjelasan sederhana ini bisa menjadi bahan pengantan jadi sekarang kalau anda datang ke acara pernikahan perkawinan kan selalu bertemu kata mawadda sagina mawadda warohmah kalau nanti ada waktu mau nanti menjelaskan karena itu sudah menjadi idim yang dihatal semua orang dan tidak seorang pun diantara yang menghapal itu bertanya apa sebenarnya sagina mawadda warohmah itu telue sampai-sampai seorang wali kota di jawa timur menuduh islam itu kok feminin sekali semua istilahnya itu wanita semua mawadda sagina istikomah apa lagi mas rohmah gitu yoga yang lanang cuman go full dia bilang gitu ada lho wali kota yang gitu nyenengin nyenengin teman usia boleh kan itu tidak melanggar apa-apa anda itu apa itu kan mesra gitu loh kalau orang kalau orang mengerti cinta dia akan terlibat di dalam nuansa kemesraan gelombang kemesraan kalau orang beragama tanpa kemesraan terus akhirnya marah terus sama orang lain gitu kan karena melihat segala sesuatu secara padat secara formal tidak mengerti kemesraan ya nyenengin kemesraan mesti ngomong nyenengin teman suami istri mesra itu kan gak rasional belas ini gak bisa padahal pas ngerti sampai masuk sini jelas sampai yang gak gitu lah istrinya ya punya emas dong gitu itu namanya kemesraan kalau anda kehilangan kemesraan bagaimana menjalankan agama karena sejak awal Allah defaultnya adalah kan begitu kalau engkau mencintai Allah ikutlah aku kata Muhammad Allah suruh seperti itu maka Allah pun akan mencintaimu jadi kalau engkau ingin mendapatkan ridho Allah jalannya sederhana ridho lah sama Allah maka Allah akan meridho imu sekarang kita sibuk dari ridho Allah tidak berangkat bahwa kita yang harus terlebih dulu ridho kepada Allah itu ya Mbak Cica anything you want to say about this all but love Mbak Cica ini ketika beliau nyanyi heli gugugu umur berapa sampai yuk wish lah wish lah ayo baca monggo baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh canut senang sekali bisa ikut lelekan disini juga sama keluarga besar dari kenduri cinta banyak sekali hikmah dan siraman rohani pada malam ini yang kita bisa dapat untuk kita pakai sehari dan juga tentang cita tadi jadi dari tadi aku sama Mbak Sari mesem-mesem karena emang topik yang topik yang luar biasa bisa selalu really gitu antara kita semua itu aja kan gak gak ada sih sebenarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini aja mungkin ya kita disini sebenarnya ingin minta juga restu juga buat dari teman-teman bahwa kita sedang menjalankan sebuah proyek itu membuat film tentang kus bersaudara para legenda kita jadi bapak-bapak beliau ini waktu itu berjuang membuat sebuah band band yang melegenda akhirnya dengan kus bersaudara kemudian dengan kus plusnya dan berjuang terus mengajak orang untuk mencintai mencintai negeri ini berkarya terus tanpa putus dan mungkin itu juga pengen kita sampaikan juga kepada halayak ramai bagaimana perjuangan mereka pada masa itu yang begitu sulit dengan kondisi politik yang begitu sulit dan dengan keterbatasan tidak seperti sekarang segala sesuatu bisa didapat dengan mudah tapi mereka bisa berjuang berproses dan tanpa henti dan terus sampai sekarang jadi mohon doa restunya itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sebelum kjk saya mohon untuk menyiapkan diri kita menerangkan beberapa lagu meskipun mbak inam carinya sakit ya mbak inam sedang tidak dalam kondisi untuk bisa hadir ke sini untuk informasi aja karena mbak dewi pikor akan bikin film kus bersaudara ini kita oleh Allah disuruh nyambung juga dikit-dikit jadi kemarin ketika kota tuban berulang tahun ke-722 kira-kira ya itu saya minta bupati tuban untuk mengundang kus bersaudara seadanya yang bisa ayang hadir mas nomo kus wayo dengan mas yok jadi nomo itu bapaknya jica yok itu bapaknya sari gitu dan nanti tanggal 17 pada mucopat syafat insyaallah mas nomo juga hadir dan kikannya sudah melatih musik untuk lagu-lagunya mas nomo nomo sekarang bapaknya mbak cica umurnya sudah 78 tahun mbak kalau mas yok 72 dan harap anda tahu belum tentu anda lebih sehat darimada mas nomo karena mas nomo saya bawa ke panggung di alun-alun tuban itu pencolotan melayu-melayu dan suaranya tetap lantang seperti itu dan yang yang saya ingin jama'amainya belajar itu adalah jadi kita tidak mempelajari ilmu tidak mempelajari kepandean tidak kita mempelajari manusia dan manusia yang namanya nomo yang namanya kus bersaudara itu benar-benar manusia istilah saya kayak Tuhan bikin itu ya gitu sampai sekarang itu ya gitu itu jadi kus itu mas tidak bikin-bikin tidak ngarang-ngarang tidak gaya-gaya tidak image-image ya gitu itu mereka ada yang namanya bapaknya serius yaudah yaudah kayak gitu tidak bisa dirubah jadi original bikinan Tuhan tidak dirubah oleh industri tidak diubah jadi termasuk artikulasi ngomong tidak berubah sedikitpun dia di Betawi mungkin 60 tahun tapi tidak sedikitpun ada Betawinya dia terus menurutku Jawa katik intonasi intonasi desa tuban nomor apa lagi nomor wes bapak ini masalah wes 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 pencolokan mas ya Allah saya seneng banget melari-lari di panggung itu dan saya seneng kepada mereka karena mereka tidak sedikitpun menyembunyikan apa-apa yang mereka mereka seperti itu luar-dalam seperti itu pandai tidak penting pintar tidak penting mendalam tidak penting yang penting kamu menjadi orang sebagaimana Allah ciptakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sholatlah seakan kamu melihat Allah kalau engkau tidak bisa melihat Allah ingat bahwa Allah melihatmu tahukah bahwa orang yang mendustaskan agama itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin maka celaka besarlah orang-orang yang sholat tetapi mereka itu lalai dari sholatnya mereka mereka melakukan sholat dan ibadah lainnya untuk manusia bukan untuk Allah dan mereka enggan melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang berguna untuk membangun kesetia kawanan sosial Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 di dalam Surat Al-Ma'un ini Allah menyatikan dua hal yang mengejutkan pertama tentang siapakah orang yang mendustakan agama jawaban Allah atas pertanyaan ini sungguh diluar dugaan karena berbeda dengan persepsi orang Islam pada umumnya dalam beberapa pengajian penulis mengajukan pertanyaan yang kurang lebih sama maksud dengan pertanyaan Allah di atas lebih dari 75% hadir menjawab spontan orang yang tidak sholat dalam pandangan kebanyakan sholat adalah indika terutama keislaman seseorang dengan kata lain orang Islam yang tidak sholat lah yang mendustakan agamanya maka sesungguhnya mengejutkan ketika Allah menyatakan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang kejam kepada anak yatim dan tidak peduli kepada orang miskin lebih mengejutkan lagi ketika Allah pada ayat berikutnya menyatakan wa ilun lil musolin telaka besarlah orang-orang yang sholat tentu ayat ini tidak boleh dipotong sampai disini harus dilanjutkan ke ayat-ayat berikutnya agar diperoleh makna seutuhnya bukan perkara kecil ketika Allah mengecam dengan kata wailun Allah menggunakan kata kecaman ini 27 kali di dalam Al-Quran sebagian sebagian untuk Al-Muqazibin orang-orang yang mendustakan agama Allah Al-Kafirin Al-Mushirikin Ad-Dalimin dan orang-orang yang memalsukan firman-firman Allah tentu wajar kalau Allah mengecam dan mengutuk mereka seperti itu akan tetapi ketika kecaman bernada kutukan itu ditujukan kepada orang-orang yang sholat bukan orang Islam yang tidak sholat maka hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kita umat Islam pasti ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Al-Musolin orang-orang Islam yang menjalankan sholat sehingga ia dikecam sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Ta'ala untuk menjelaskan siapa para Musoli yang dikecam dengan Wailun itu Al-Quran menyebut yang pertama adalah para Musoli yang lalai dengan sholat mereka apa yang mereka lalaikan bukankah mereka telah melukainya menurut Syed Kutub yang mereka lalaikan adalah hakikat sholat itu sendiri hakikat sholat adalah agar para Musoli mengingat Allah senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah perasaan yang kuat bahwa Allah bersamanya akan mencegahnya dari perbuatan keci dan mungkar dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan produk dari sholat yang hakiki adalah amal salah yang merupakan keterpaduan Hablun Minawah dan Hablun Minanas yang kedua adalah mereka yang riak dengan sholat mereka melakukan sholat bukan untuk Allah tetapi untuk manusia mereka melakukan gerakan gerakan sholat mengucapkan bacaan bacaan sholat tetapi hati mereka tidak hadir mereka sholat tidak untuk mencari rida Allah tetapi untuk memperoleh pujian dari manusia yang ketiga adalah mereka yang enggan melakukan kebaikan Al-Ma'un adalah kebaikan kebaikan kecil yang lazim dilakukan oleh sesama teman atau sesama tetangga dalam kehidupan bermasyarakat kalau kebaikan kecil saja mereka enggan melakukan apalagi kebaikan yang nilainya lebih besar surat pendek ini mengingatkan kita semua akan hakikat agama keberagamaan agama Islam bukanlah agama ridus dan upacara hakikat ibadah tidak terletak pada tampilan lahirannya baik gerakan maupun ucapannya melainkan pada ketulusan niat dan keikhlasan hati hanya untuk Allah semata dan keikhlasan itulah yang mendorong dan menggerakkan seorang muslim untuk melakukan kebaikan dalam wujud perilaku yang sesuai dan membawa masalahat bagi kehidupan manusia inilah amal salih dalam konsep Islam Islam bukanlah agama yang membagi-bagi ajarannya dalam kotak-kotak yang terpisah satu sama lain ada kotak akidah kotak syariah kotak ahlak ada kotak ibadah yang bersifat individual ada kotak muamalah yang bersifat sosial maka seorang muslim yang mengambil kotak ibadah disebut soleh individual dan yang mengambil kotak muamalah disebut soleh sosial ajaran Islam merupakan satu kesatuan suatu sistem yang terpadu tidak terpisah-pisah maka seorang muslim yang rajin beribadah tapi bersikap antisosial tidak dapat disebut sebagai muslim yang saleh hatta salah individual sekalipun karena muslim abid yang demikian ini justru dikejam oleh Allah dengan wailun dan dikategorikan sebagai pendusta agama wawahu aklam sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati